Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli wasi ma'arab al-qarqi wasi khasan al-basuri Ujamiya walihanillah khusus umcam wa sallam wa disallam wa sasub waqib Ujamiya asati bina wa masyaikina wa mu'alimina Setuayu furu-furu kita, kiai kita, wantarangkonda pesantren, tambah beras, jomba Al-Makum, Al-Makumullah, Bayai Syikha, Abdus Salam, Bayai Khasmullah, Bayai Abdul Wahab Khasmullah, Bayai Abdul Rahim Khasmullah, Bayai Abdul Fattah Asim, Bayai Abdul Jalil, Abdul Rahman, Bayai Muhammad Najib bin Abdul Wahab, Bayai Wahib Wahab, Bayai Salim, Bayai Yahya, Bayai Abdul Malik, Bayai Ahmad Al-Fatihah, Bayai Ahmad Nasrullah, Bayai Amanullah, Bayai Taddukora Manu Fattah, Bayai Muhammad Sultan Abdul Hadi, Bayai Usman, Bayai Said, Bayai Bunturi Irfan, Bayai La Ruki Al-Walid, Bayarji Mubin Yasir, Bayai Wali Sayykhona, kiaji Muhammad Khalil Banggalan, abang unsilk sub destroys, kiaji 86 Masedi, kiaji Y wellness di risiko masali, kiaji harturibu ambas Allah, yaci Bisri Sansurik, yaci Litwana Abdullah, yaci Mas Ali, Abdul Aziz, yaci Raden Asinali Kuddus, kiaji Ali Manung, yaci Ahmad Sidik, yaci Atkar Jamalewaik, Khususan penyusun pengarang Kitab Irsa bin Ibad Asyikh Al-Imam Al-Fantil Zainuddin Bin Abdul Aziz Bin Zainuddin Al-Mulaybari Nam'al marhum diri hati misbah bin Zainul Mustafa Radiyallahu ta'ala anhum Wa rahimahumullah wa barulahum Wa nafa'anallahu bi ulumihim wa barakatihim Sa'alillahi lana wa lahumul fatiqah A'udhu billahi min as-sandun al-maqim Bismillah ar-wakman ar-wakim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-wakman ar-wakim Malik yawmiddir Iyaka nakudu wa iyaka nasta'im Bihdina shirat al-mustaqim Shirat al-lazina an'amda alayhim Ghenri al-makdubi alayhim Walakda allin Rabbih birli wal walidayah walil mu'minina Amin Bismillah ar-wakman ar-wakim Alhamdulillahi lalzi alhamma alayhim Binikmatil imani wal islam Ala ahli sunati wal jamaah Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammad Wa ala ahlihi wa ashabihi wa ta'amin Matabim biiksalin ilayyum indir Rabbana la ilmalana illa ma'alaktana Inna ka antal alimul hakim Matubah alayna inna ka antatama burrohim La khawla wa la umata Illa billahi lalih al-alim Amma ba'at Madara tilburama Sekenap pengurus takmir masjid al-mubarak Bapak ibu jamaah penghausan Rutin setiap malam kamis Minta mirabu sonten Setiap yukim awam Rukim akumullah Nasih nera'maken Bahayane ribah Dusone ribah Walhakimu Landiritaaken Soba Imam Al-Hakim Soba Al-Hakim Sokhikun Yaitu Hadis Sokhik Alasamdi Saikho ini Ingatasi Sarati Imam Bukhari Dan Imam Muslim Walbayhagi Dan Riwayat Imam Al-Bayhagi Anjung Mabidawo Alibah Utawi Riga Iku Salah Satun telu Asal unalan pitong buluh Dikesik pitong buluh telu Apane baban Bapai pernahne Aisharuha Utawi Luweh Enteng-entengi Salah satu Nasabu Unababan Iku Mithlu Ayanggika Sepadani Ayenteng Rabi Soba Rojulu Wang Lanang Ummahu Ing Ibu Eh Rojul Hadis Niki Hadis Sokhik Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim Dan Imam Al-Bayhagi Anjung Mabidawo Ribah Niku Dusone Enak pitong buluh Telu macem Dusone ribah Niki enten pitong buluh Telu macem Di antaranya Diring ini Kok pun diterang nih Luweh Nemen Dusone Katimbang Laku Nizino Bengtolong Luhenem Wisesak macem Itu ada 73 macem Dusa Orang yang Bertransaksi Yang mengandung Ribah Paling ringan Kanjir Nabi Ledawo Aisaru Hamitlu Ayang Ikha Rojul Umah Paling ringan Dusone Yaiku Podokaro Wong Ngerabi Ibu Edewi Dusa Yang paling ringan Dari Dusari Ribah Dusa Yang paling ringan Podokaro Wong Lanang Rabi Ibu Edewi Kan Yudusok Kan Daksah Pernikah Nek Kok sampai Kumpul Yudusok Terus Wising Paling ringan Jadi Kanjir Nabi Ini Penuh Perhatian Terhadap Praktek Ribah Jangan Dianggap Enteng Malah Kanjir Nabi Kan Termasuk Menganggap Sesuatu Yang besar Jadi Ribah Itu Masalah Yang Besar Jangan Dianggap Enteng Sehingga Macamnya Dusa Itu Ada 73 Macam Dusa Itu Hanya Satu Dusa Yang Dilakukan Ribah Itu Sudah Mengandung 73 Macam Dusa Yang Paling Ringan Yaitu Dusanya Orang Laki-Laki Mengawini Ibu Kandungnya Sendiri Itu Dusa Yang Paling Ringan Terima Seng Rodo Abad Diinggai Podo Karo Dusa Ini Melakukan Zina 36 Itu Wattobaroni Wattobaroni Lenggerita Akening Khadis Sopo Imam Wattobaroni Iyakum Mediyo Sopo Surogabe Wazun Nuba Lan In Piro Piro Dusa Akhirnya Kajian Nabi Memberitah Usia Hadis Riwayat Imam Atobaroni He Umat Mukabe Awak Mukabe Mediyo Melakon Dusa Mediyo Melakon Dusa Jadi Terpanjang Hanya pada Masalah Riba Saja Ya Dusa Dusa Yang Lain Selain Riba Mediyo Mediyo Mujem Melakon Ibu Swahiku Sebab Dusa Itu Berakibat Siksa Sekecil Apapun Dusa Berakibat Siksa Lek Diubung Nekaruh Keimanan Sekecil Apapun Dusa Berpotensi Mengurangi Keiman Keiman Makanya Kadir Nabi Ledawu Al Imanu Yazi Yaitu Bito'ah Wayang Khusu Bil Maksiyah Iman Itu Bisa Tambah Tambah Kualitas Iman Karena Melakukan Ibadah Apapun Ibadah Yang Dilakukan Itu Berpotensi Menambah Keimanan Sebaliknya Wayang Khusu Iman Bil Maksiyah Maksiyah Dusa Itu Berpotensi Mengurangi Iman Makanya Kadir Nabi Melik Iyanku Madhunuk Hei Umatku Kapeh Wahai Umatku Kalian Takutlah Kalian Semua Melakukan Dusa Alatila Tukvaru Kang Oradhin Ngaburo Obodhunuk Alatila Tukvaru Alatila Tukvaru Kang Oradhin Ngaburo Obodhunuk Alhulullah Alhulullah Yoiku Ngumpetakan Hakkai Wong Liyo Alhulullah Yoiku Ngumpetakan Hakkai Wong Liyo Di Antara Dusa Kajik Nabi Lenggambar Nih Menyimpan Hanya Orang Lain Ada BLT Tentang Masalah Covid-19 Wahai Seng Didumni Yang Bukan Menerima 25 Rumah Seng Didumni Kurlimolas Seng Sepenuh Disimpan Diumpet Itu Hakknya Orang Sepenuh Menyimpan Hakknya Orang Lain Tidak Diberikan Tapi Untuk Kepentingan Dirisen Kajik Nabi Kajik Nabi Kajian Yusdawuh Hono Lesa Terjadi Jadi Haknya Orang Lain Tidak Disalurkan Menipu Haknya Orang Lain Tapi Tidak Disalurkan Yang Tidak Punya Hak Malah Diberi Menyimpan Haknya Orang Lain Tidak Menyalurkan Haknya Orang Lain Faman Mengkau Tawis Saban Emong Ikuh Gullah Ikuh Gullah Lamun Mempetakan Sepaman Sayan Yang Suwici Wici Barang Siapa Yang Menyimpan Haknya Orang Lain Wayet Disalurkan Dia Tidak Mau Menyalurkannya Bihi Kelawan Man Utiyamongkoden Besok Besok Orang Orang Menyimpan Haknya Orang Lain Akan Didatangkan Tidak 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 Itu termasuk dosa yang tidak diampuni Karena menyimpan halnya orang lain Tidak menyalurkan halnya orang lain Makanya dikatakan Takutlah ke kalian semua Melakukan dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Pertama dosa yang tidak diampuni oleh Allah Al-Hulul Apa Al-Hulul? Menyimpan halnya orang lain Tidak disalurkan halnya orang lain Barang siapa yang menyimpan halnya orang lain Tidak disalurkan sebagai mestinya Maka orang yang menyimpan itu Risuk di akhirat akan didatangkan Sehingga orang yang mencoba Tidak diampuni oleh Allah Karena itu dosa berhubungan dengan sesama manusia Maka dosa itu yang ringan Dosa yang berhubungan dengan Allah Berhubungan dengan Allah Sewaktu-waktu bisa mohon ampun Kapan saja bisa mohon ampun Maka ini Ayat Al-Quran yang dibaca Lepas tahlilannya Lepas tahlilannya Maka ayat Al-Quran Tidak menginginkan diampuni Menginginkan seksa Ya di seksong Itu haknya Allah Tapi dosa kepada sesama manusia Lepas tahlilannya di seksong Karena orang yang didulimi Tidak mengampuni Itu pertama itu Dosa yang tidak diampuni Allah Yang kedua Makan hartari Itu juga dosa yang tidak diampuni Artinya dipangkitkan dari kubur Ya Allah Orang yang biasa makan harta riba Besok dibangunkan dari kubur Seperti orang gila Seperti orang gila Seperti orang gila Bingung Karena gila bingung Bingung Ngomel Terus moco ayat Al-Quran Semakoro'a Nulimocor Semakoro'a Nulimocor Rasulullah Salam Barang kancik nabi Nyerita Neneki Dosa yang tidak diampuni Yang kedua adalah Makan harta riba Sekarang nabi Membaca ayat Al-Quran Yang berkaitan dengan riba 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 Apa yang dibaca di neraka Helewati Maksud sayang berarti orang yang terakhir tidak enak, terus semaput, terus tidak sadar, terus mati tidak enak, mati itu orang yang dunia itu, sehingga akhirnya terserahnya mati. Hanya terus, diseksa terus tidak ada henti-hentinya. Mereka berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari seksaan api neraka. Buku risalah sholat, beberapa tahun yang lalu. Sampai itu mereka tidak mengandap, menginggir-inggir dari tadi. Kalau kita beri risalah sholat. Bimbingan doa sunat dibaca setelah membaca takhiat sebelum salam. Itu mohon kepada Allah perlindungan agar tidak diseksa dikubur dan di neraka. Jadi tidak langsung salam membaca doa dulu. Allahumma inni a'udhubika min a'zabila qobari wa min a'zabila naru. Wa min fitnatil makhya wal mamat. Wa min fitnatil masyirid dajjal. Mereka berlindung pada Allah agar dijauhkan dari seksa kubur dan seksa neraka. Ini terang nih bab riba yang diterang nih pangkas yang seksa ini. Memang riba itu sesuatu yang kan haram. Gajin nabi ngerang nih seksaan yang diterang. Agar umatnya takut untuk melakukan riba. Alhamdulillah. Wal asbihani. Lan nyeritakan in khadis sopuk imam al-asbihani. An'abi Said al-Khudriye sambing sohaban Abu Said al-Khudriye. An'abi Said al-Khudriye sambing sohaban Abu Said al-Khudriye. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama usriyah. Semangsa nedir isroh akan sopuk imusun. Ini Rasulullah menceritakan pada waktu beliau di isrohkan oleh Allah. Di bulan Rojab, basisnya tanggal 27 Rojab, Rasulullah di isrohkan dan dimikrohkan. Isroh itu artinya perjalanan malam. Sangking Masjidil Haram Makkah sampai Masjidil Aqsa Palestine. Itu isroh perjalanan malam. Dari Masjid al-Aqsa Palestine naik ke atas. Namanya Miq, Miqroj. Dinaikkan. Miqroj. Kajik Nabi cerita. Ketika aku di isrohkan. Kajik Nabi cerita nih. Cerita kepada sahabat-sahabat. Ketika aku di isrohkan. Ohu. Maha tuh. Maha tuh liwat sebuah yang sung. Maha tuh Maha tuh lupa liwat sebuah yang sung. Bikomen ketemu kelawan kaum. sekelompok orang butuh nuhumkan utawi pira-pira watengnya kaum iku baina aidihim tetap ing dalam antarane kaum kulu rojulin utawi sabun-sabun menghanang minhum sangking kaum iku batnuhu utawi watengnya rojul iku mitrul baitih ngumpamani oma abdo jumi kang kedi kot malat kali teman-teman kot malat kali teman-teman ngelobir bikin kelaman kaum apa butuh nuhum pira-pira watengnya kaum kan jenapi cerita ketika saya diisrohkan oleh Allah pada waktu perjalanan malam niku banyak peristiwa-peristiwa yang oleh Allah ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diantarane niki enak uang niki watengnya kau wadi jansa omahnya gede nih ini watengnya kau wadi jansa omah gede watengnya nih gede nih misrul baitih anajemi 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 seperti halnya rumah besar kot malat kan teman-teman ngelobir bikin kelaman kaum apa butuh nuh pira-pira watengnya kaum wateng ngelambri ngelobir itu ngelambri krono kodi yang ngelambri munat munat didina kaliden cejer munat didina kaliden cejer alasa bilatin yang atase alasa bilatin yang atase tersedalan ayo tariki alifirauna tersedalan kaum fir'on jadi wateng wateng sing gede nih dicerje di pinggir-pinggir dalam sing dalami bakal diliwati fir'on wa'alu fir'ona utawi kaum rojo fir'on ikuyu uroduna dan bento'akan di bento'akan itu diperlihatkan ikuyu uroduna dan bento'akan sopuk alu fir'on jadi bolok-bolok ini fir'on ini diperlihatkan ala nari yang atas narko lawong-wong sing wateng gede gede nih wawu ini jajir-jajir di dalam sing dalami iku diliwati fir'on lansak balani lah setelah ditampakkan oleh Allah ternyata fir'on sabbalani ini makin merokok berada 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 mongsa itu wakasyal di dalam mongsa sore jadi esuk sore esuk sore ini ketika menyebabkan oleh mongsa mongsa di jajir-jajir di pinggir dalami yang dalami diliwati rojo fitmon di jajir-jajir terima kasih Bapaknya gaudi jajar-jajar di minggir, bajur, ini harus ditekaknya Kaya dine untuk almanhumati, kan keluargan panganan Kaya dine untuk keluargan panganan, akhirnya bapaknya kan ya gaudi Bias untuk ini gaudi, keluargan panganan bisa, ya gaudi bisa Bapaknya, kalian punya orang yang berpanggung sama kaum Jadi kaum yang gede-gede, budak-budak Dan ada yang berpanggung, orang yang berpanggung sama kaum Walaupun otaknya tidak berfungsi, tidak berpikir sama apa Jika ada yang berpikir di dalam, ada yang berpikir di dalam. Orang kumusworo, ya akali tidak bisa berpikir. Akali sudah hilang. Daya ingatan pikiran itu sudah hilang. Tidak berfungsi akali. Fahidah akhasa mengkotat kalani ngerosok. Fahidah akhasa mengkotat kalani ngerosok. Bihim kelawan Alu Fir'on. Boloni Fir'on. Apa sih ngerosok? Apa askabu til kalbutuni? Apa askabu til kalbutuni? Tidak berpikir di dalam. Tidak berpikir di dalam. Tidak berpikir di dalam. Barang kerasa, ketika kerasa berpikir di dalam. Akhirnya, orang yang kerasa berpikir di dalam. Barang kerasa di dalam. Ini bagi yang mereka memberi. Tidak berpikir di dalam. Tidak berpikir di dalam. Tapi misalnya orang sudah berpikir di dalam. tidak berpikir jadi akal itu tidak berfungsi, kupingnya itu tidak berfungsi agar kami juga akan berfungsi dan berfungsi dengan mereka, jangan berfungsi dan berfungsi jadi jika disini berfungsi, jika itu ya berfungsi lakukan di sana, mereka berfungsi dan jayang jejer karena umatnya kacik ladu yang penggayaan ini makan riba ini yang petengnya gede-gede jadi didadiknya saja karena bolo-bolo ini rocovir viran kita mulai kembali karena kita menjadi orang-orang yang kuosok beberapa kaum orang-orang yang kuosok beberapa kaum yang terjadi adalah yang saya suka kaki-kaki kaki-kaki dan juga karena kaum rocovir Kau merasa Fir'an ketemu yang gede-gede kaya dineh Untuk yang marak-marak ketemu Barang di jajar ini, umatnya kajik Nabi harus mengingkirkan orangnya Karena berkah mengingkirkan dimor ini Bahlanya Fir'an ini karena berkah Berkah mengingkirkan dari yang memperlukan Bahlanya kaya tidak bergantung Dan mereka bergantung Jadi, karena berkah mengingkirkan Bahlanya Fir'an tidak bergantung Bahlanya mengingkirkan tidak bergantung bolo-bolo ini Fir'aun Hattayaksahum sehingga nangkepi sehingga nangkepi engkau artinya nangkepi terus amor berbaur jadi umatnya kajian Nabi sehingga tinggi gedi sehingga kita makan barang riba kalau kaum Fir'aun sehingga tinggi gedi-gedi sehingga tinggi untang-untang terus amor sehingga umatnya kajian Nabi sehingga tinggi gedi berbaur akhirnya berbaur sehingga tidak bisa hidaknya di kaum Fir'aun di kaum umatnya kajian Nabi bayarudunah bayarudunahum mau nolak yang kaum alu Fir'aun yang kaum bayarudunahum laksoq alu Fir'aun yang kaum sehingga umatnya kajian Nabi bertenggi gedi-gedi mergumangan riba dimurni kaum Fir'aun tapi harapnya tidak bisa tapi harapnya tidak bisa akhirnya kaum Fir'aun berusaha jangkrok-jangkrok supaya orang amor kalau bayarudunahum mau nolak alu Fir'aun ingka muka bini nakalih podo madep jadi podo adep-adepan apa ketenggi tempuk-tempuk nguter nong ketenggi podo kedini wabudubiri nakalang kali podo ngukur apa yang adep-adepan yang singkuran singkuran terus berbaur jadi siji fazalika mongkau mengkono-mongkono sikso Iku adabuhum Seksanekau Fil barzaki yang dalam Alam barzak Ini ku tasik ten akhiron ten alam barzak Diring ten dino kiamat La alam barzak ini ku alam Sek mengisahkan antara Nih dunya karo aki Akhiron Baina dunia yang dalam antara Nih dunya walah akhirot Lan akhiron Jadi alam barzak ini ku alam kuburniku Nih alam kuburnus di sekso Kada sekoterniku Jadi waktu itu gede gede Nih dimor Nih gini kau mefir on Kau mefir on Karena dimornya tidak gelam La umat yang kacik nabi Sekoternya gede gede Merkau kakian tiba Dimornya sih ya ngalih Tapi raso ngalih Akhirnya jongrok-jongkroan Nih Jongrok-jongkroan Tukaran waktu Lalu itu seksone Nih alam barzak Nih alam kuburnu Jadi alam barzak ini ku alam Seng Memisahkan antara alam dunia Dan alam akhir Akhirot Melalui alam kuburnu ku jarang Alam tunggu Nih ghi Sama ruangannya ruangannya tunggu Nih Tunggu ngenteni Tekani dinok ya Yaman Lening kuburni alam barzak Alam kubur disiksa Katus ngoteniku Lening alam barzak sampai kapan Sampai tekani dinok ya Yaman Al-Qur'an ini ku tidak Tepuk mendawakan Keadaan alam barzak Wami waro'ihim barzakun Dan di depan manusia ada alam barzak Barzakun Dan di depan semua manusia ada alam barzak Sampai kapan alam barzak Sampai hari semua manusia dibangkitkan darimu Kubur artinya datangnya hari Yaman Al-Qur'an ini Seksoneh mergo makan barang riba Dan kubur pun katus ngoteniku Wala da'wa semuanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Al-Qur'an ini Mugi-mugi kita angsa ilmu akan manfaat barokah Berju selamat dunia akhirat Penalingan sihat lahir batin Rezeki dan jembar Pengangkarin sodakoh Mugi di pentampi sodakohipun Kubur barokah dunia akhirat A'udhu billahi min as-sandhanir wa-dhim Bismillahir wa rahmanir wa khim Wal-asri inna al-insana lafi khusrin Illa alladzina amanu wa amiru suri khadih Wa tamasum bilhaqdi wa tamasum bil sabar Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa atlubu ilayik Walhamdulillah Janam bin alamin Awal keakhir Tentu kata kelepatan Yonakin berpahapun Dan Wallahul maafiq ilaqwa mit tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh